Welcome to my channel Alinskysel Hello guys welcome to my channel Alinskysel kita kedatangan hp dengan tipe oppo a16 dengan kondisi layar lcd nya pecah akibat jatuh dari customer dan customer minta untuk diganti lcd yang baru oke langsung saja kita eksekusi pertama kita akan mengeluarkan slot sim card nya ya ini dia sedang dikeluarkan slot sim card nya dan selanjutnya kita akan menggunakan bantuan blower untuk melelehkan ulem dari backdoor dari casing oppo a16 ini dan selanjutnya kita akan menggunakan congkel untuk mencongkel backdoor dari oppo a16 ini guys oke ini dia pelan pelan ya guys untuk mencongkelnya dan selanjutnya kita akan melepaskan backdoor dari casing oppo a16 ini oke setelah lepas kita akan membuka satu persatu baup dari oppo a16 ini guys oke ini dia guys sedang dibuka baupnya oke selanjutnya selanjutnya kita akan membuka casing dari oppo a16 ini ya guys kita lepaskan casingnya dari frame nya ya dan harap berhati-hati ya guys karena ada socket fingerprint ada flexible socket fingerprint supaya tidak putus oke tinggal dilepaskan socket dari fingerprint dan selanjutnya kita akan lepaskan socket baterai socket LCD seterusnya kita akan copot baterai nya pada frame nya ya nah ini dia sudah dicopot baterai nya ya guys dan selanjutnya kita akan melelehkan lem LCD dengan menggunakan bantuan blower lagi ya guys ya ini dia sedang dipanaskan LCD dengan menggunakan blower dan selanjutnya kita menggunakan congkel LCD lagi ini ya saya sedang mencongkel LCD untuk melepaskan pada frame handphonenya ya guys nah ini dia sudah lepas ya guys oke dilepaskan secara pelan-pelan saja ada LCD nya ya guys nah itu LCD lamanya ya masih ada sticker dari segel ya dan selanjutnya kita akan membersihkan sisa-sisa lem pada frame nya dengan menggunakan bantuan obeng minus ya kita mencoba membersihkan sisa-sisa lem dengan menggunakan obeng minus dan juga menggunakan sikat gigi untuk membersihkan debu yang masih lengket di frame handphonenya nah ini dia guys LCD baru ya guys Oppo A16 ya kita mencoba lepaskan plastik atau sticker dari toko ya ya kita lepaskan dan selanjutnya setelah dilepaskan plastik kita rapikan fleksibel LCD oke itu dia guys sudah dirapikan ya nah selanjutnya kita menggunakan lem ya kita menggunakan lem LCD ya kita menggunakan lem LCD oke setelah lem LCD di kasih pada frame nya dan langsung saja LCD nya kita pasang dan kita erat-erat supaya menyatu antara LCD dan frame nya bisa menyatu ya guys oke kita menggunakan bantuan karet gelang juga untuk merekatkan lcd supaya LCD dan frame nya bisa menyatu dengan lem selanjutnya kita menunggu kurang lebih 15 menit untuk menunggu kering nya lem antara LCD dan frame nya bisa menyatu ya guys dan langsung saja video ini saya percepat saja untuk mengurangi durasi waktu yang panjang dan setelah 15 menit kita menunggu langsung saja kita lepaskan karet nya satu per satu dan selanjutnya kita pasang soket fleksibel LCD pada mesin handphonenya ya guys dan selanjutnya kita pasang baterai pada handphonenya dan jangan lupa juga untuk memasang soket baterai nya oke setelah dipastikan soketnya sudah terpasang dan langsung saja kita menekan tombol power untuk memastikan apakah handphonenya sudah normal atau tidak dan ternyata sudah normal ya guys dan selanjutnya kita pasang beberapa komponen yang lepas tadi ya dan seterusnya kita pasang casing dari Oppo A16 dan harap dipastikan untuk memasang fleksibel dari soket fingerprint atau sidik jari ya guys dan langsung saja kita erat-erat untuk merekatkan casing dari Oppo A16 ini oke ini dia sedang dicoba LCD nya ya guys dan ternyata LCD nya sudah normal kembali oke dan selanjutnya kita pasang bauk satu persatu lagi oke oke guys setelah bauknya dipasang satu persatu dan langsung saja kita kita melakukan pengeleman untuk mengelem backdoor dari casing Oppo A16 ini ya kita kasih lem LCD ya oke dan langsung saja kita pasang backdoor dari Oppo A16 ini guys ya kita rapikan kita erat-erat supaya kita menyatu dengan frame nya oke ini dia guys dan selanjutnya kita coba tekan tombol powernya dan ternyata kita udah normal kembali ya guys dan terakhir kita pasang slot SIM card nya oke demikian tutorial dari Alinsky Shell seputar teknisi handphone salam teknisi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati